Nah ini dia busuknya mulai dari akar ya sahabat Tani, dia dari akar langsung membusuk ini seperti ini para sahabat Tani. Ini reaksi setelah tiga hari penyeprayan ya, nah ini rumput belulangnya atau rumput belulangannya yang biasanya membandel juga, dia mampu diatasi oleh herbicida yang saya racik kemarin ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah ini para sahabat-sahabat Tani semua, jadi kemarin banyak sekali yang minta dibagikan ataupun dibuktikan setelah tiga hari pengaplikasian herbicida pembasmi rumput ya, yang saya gabungkan antara herbicida kontak dan juga herbicida sistemik ya sahabat Tani, nah ini setelah tiga hari, setelah tiga hari bentuknya seperti ini sahabat Tani. Nah ini untuk rumput belulangannya, ini sudah mulai membusuk ya sahabat Tani, sudah mulai membusuk, dan juga itu rumput-rumput gajahnya pun semuanya hangus ya sahabat Tani. Dan ini nanti habis ya, itu sekitar mungkin satu minggu ataupun sepuluh hari nanti dia akan membusuk ya sampai akar-akarnya. Nah ini dia busuknya mulai dari akar ya sahabat Tani, dia dari akar langsung membusuk ini seperti ini para sahabat Tani. Ini reaksi setelah tiga hari penyeprayan ya, nah ini rumput belulangnya ataupun rumput belulangannya yang biasanya membandel juga, dia mampu diatasi herbicida yang saya racik kemarin ya, yaitu antara herbicida sistemik dan juga herbicida kontak ya sahabat Tani. Nah ini hasilnya seperti ini, setelah tiga hari itu semua rumput ya, tidak ada yang dipilih. Nah jangankan rumput yang lunak-lunak seperti ini, rumput lulangan ya, ini rumput lulangan loh ini sahabat Tani, rumput lulangan juga mampu dibasmi. Nah ini, dia sampai akar ya sahabat Tani. Nah ini juga ada rumput yang berbentuk batang ini sahabat Tani, ini yang berbentuk batang, kemudian rumput yang terendam air juga ikut mati ya sahabat Tani. Pokoknya tidak ada yang dipilih ya, karena herbicida yang saya racik kemarin itu memang sudah saya buktikan setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, Lalu sudah memakai herbicida ini, dan sudah berulang kali saya menggunakan, makanya saya sudah tidak ragu lagi ya dengan herbicida yang ilmunya kemarin sudah saya bagikan ya, yaitu gabungan antara sistemik dan juga herbicida kontak ya sahabat Tani. Jadi sifatnya herbicida kontak itu membakar, kemudian sistemik itu membunuh dan merasuk ke dalam jaringan ya, jadi saya gabungkan agar supaya pembakarnya itu bisa masuk ke dalam jaringan, jadi double power ya sahabat Tani. Nah reaksinya seperti ini, rumput yang berbentuk batang, kemudian rumput yang terendam air, ada juga rumput lulangan yang biasanya membandel itu, pokoknya ludes semua ya, tanpa terkecuali. Nah oke ya para sahabat Tani semua, jadi demikian tadi, semoga video ini bisa menjawab keraguan untuk para sahabat Tani semua tentang masalah herbicida yang kemarin sudah saya bagikan ilmunya. Nah oke, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.